Seluruh pihak sekolah baik SMA, SMK, SLB, negeri di Kalimantan Barat diwanti-wanti agar tak menjual pakaian seragam, pakaian, buku pelajaran, dan perlengkapan bahan ajar di satuan pendidikan masing-masing. Bahkan pihak sekolah juga tidak boleh mengintervensi anak didiknya untuk berlanja di suatu tempat atau toko tertentu. Sebagaimana surat edaran Gubernur Kalimantan Barat Setermiji yang ditujukan kepada Kepala SMA, SMK, SLB, negeri. Poin penting dari surat edaran tersebut ialah Gubernur tak memperkenankan atau melarang keras pihak sekolah menjadi sales marketing toko ATK, toko seragam, atau perlengkapan belajar lainnya. Karena itu Kepala Distribut Provinsi Kalbar, Rita Hastarita pun meminta agar satuan pendidikan menaati larangan tersebut. Menurut Rita, dirinya tidak segan mengganti Kepala Sekolah dan memberikannya sanksi tegas bila mana ada yang melanggar ketentuan itu. Dan kami tegas jika masih kami temukan Kepala Sekolah yang menjual seragam sekolah dan memaksa peserta didik untuk membeli di satu tempat atau mengarahkan di satu tempat, maka akan kami ganti Kepala Sekolahnya dan akan kami berikan sanksi. Maulipon TV memberi tekan. Terima kasih.